Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman semua Kami dari kelompok 5 Disini kami akan memberikan Video tutorial aplikasi Pembelajaran yang dapat digunakan Oleh Pak Un Aplikasinya yaitu Edmodo Tutorial Edmodo bagi guru Disini saya akan menjelaskan Bagaimana cara Menggunakan aplikasi Edmodo Pertama-tama tentu saja Kalian harus menginstall terlebih dahulu Melalui App Store atau Play Store Masing-masing Setelah terinstall kita buka aplikasinya Disini Kalian jika belum memiliki akun Membuat akun gratis Bisa sebagai guru atau Sebagai siswa disini saya akan memilih Sebagai guru Selanjutnya Pilih negaranya Negara Indonesia Oke berikutnya Nah disini Bisa daftar melalui Akun Google Atau email Nah disini saya akan Mendaftar melalui akun Google Pilih salah satu email Yang kalian gunakan Lalu tunggu sebentar Lalu tunggu sebentar Nah akan muncul seperti ini Nah selanjutnya Kita sebagai guru bisa Membuat kelas Nah karena Disini saya mencontohkan untuk Anak PK Jadi saya akan membuat Nama kelasnya Untuk kelompok A Nah lalu mata pelajarannya Kita karena TK belum belajar mata pelajaran Kita pilih other saja Oke lainnya Lalu kelasnya disini bisa dipilih Ada pra taman kanak-kanak Ada pra taman kanak sampai Taman kanak-kanak Ada kelas 1 Maka saya disini akan pilih Pra taman kanak-kanak sampai Taman kanak-kanak Nah selanjutnya Anggota baru hanya bisa membaca Tidak usah diaktifkan Moderasi semua dan pesan balasan Tidak usah diaktifkan Sembunyikan pesan dari orang tua Tidak usah diaktifkan Ikuti saja sesuai dengan Yang sudah diaktifkan Jadi kelas membernya can use gift and picker Jadi member kelasnya Bisa menggunakan gift Buat kelas Nah sudah ada kelasnya Disini Kita bisa Membagikan foto Artikel Atau Materi yang Yang akan disampaikan kepada anak Nah disini bisa Membuat kelas Sudah Set your classes agenda Membuat agenda Membuat agenda kelas Misalnya agenda title nya Kegiatan mewarnai Oke Nah setelah Memberi nama kegiatannya Kita bisa menambahkan Media Pilih dari galeri Gambar Izinkan Diizinkan Kita pilih dari galeri Hanya sekali Nah kita cari gambar Yang akan digunakan Untuk Enak mewarnai Nah misalkan Wartel Seperti ini Oke Gunakan Kita tunggu Nah Setelah selesai Memasukkan Jadwalkan Nah ini Dijadwalkan ya Tanggalnya Bisa di Atur Kemudian Dari jam berapa Kita set Dari jam 10 Nah Selanjutnya Agenda durasinya Durasi agendanya Bisa Satu minggu Satu hari Atau custom Kita gunakan Satu Minggu saja Waktu untuk Mewarnainya Publish agenda Nah selanjutnya Fitur di dalam Admodo Untuk guru ini Bisa menambahkan Siswa Bisa menggunakan Link Atau Menggunakan kode Bisa Anlak kode Kode yang tidak terkunci Atau Kode yang terkunci Tapi kita gunakan Saja kode yang Tidak terkunci Atau dengan link Nah Ini nanti tinggal bisa Dishare kepada Siswa-siswa Lalu siswa akan Masuk ke dalam Kelasnya Oke Fitur selanjutnya Masuk ke Kelas kelompok A Sepertinya Sudah ada Satu siswa yang Masuk Bisa dilihat Di anggota Ya Yang masuk itu Ada Nurul Dwi Selanjutnya Kita bisa Mengirim pesan Sambutan Seperti ini Assalamualaikum Anak-anak Selamat Datang Di Kelompok A Bersama Ibu Uswatun Hasan Bisa kirim Setelah Selesai kirim pesan Sambutan Kita bisa membuat Sebuah penugasan Untuk penugasannya Disini gelarnya Diisi Nama kegiatannya Yaitu Mewarnai Selanjutnya Tanggal Berakhirnya Kita Besok Saja Jam 12 Kirim Kepada Ini bisa Dipilih Semua Kelompok Atau Ada Hanya Beberapa Siswa Saja Saya pilih Semua Kelompok Selanjutnya Kunci Sesudah Tenggang Waktu Saya tidak akan Menguncinya Jadi ini bisa Dikunci Atau tidak Kemudian Jadwal Jadwalnya Tanggal 23 Jam 10 Oke Selanjutnya Kita bisa Instruksikan Anak-anak Boleh Mewarnai Gambarnya Tambahkan Sisipkan Pilih Dari Galeri Gambar Dari Galeri Kita Cari Gambar Yang Akan Ditugaskan Kepada Anak Disini Saya Akan Menugaskan Mewarnai Wartel Kita Tunggu Sampai Terapload Nah Setelah Ditugaskan Buat Nah Kemudian Langkah terakhir Bisa Membuat Quiz Di Edmodo Namun Quiz ini Hanya bisa Dibuat Di dalam Desktop Seperti Tadi Yang Sudah Dijelaskan Tutorial Edmodo Bagi Siswa Disini Saya Akan Menjelaskan Tentang Tutorial Menggunakan Aplikasi Edmodo Tapi Sebagai Siswa Pertama-tama Kita Harus Memiliki Aplikasinya Terlebih Dahulu Kita Bisa Download Aplikasi Tersebut Di Playstore Nah Di tampilan Pertama ini Kita Harus Membuat Akun Terlebih Dahulu Kita Akan Membuat Akun Gratis Nah Lalu Kita Klik Siswa Lalu Mencari Lokasi Kita Ada Dimana Dimana Kita Pilih Indonesia Maka Nanti Akan Tampilannya Berbahasa Indonesia Klik Berikutnya Lalu Kita Harus Memasukkan Kode Kelasnya Kode Kelasnya S D A X D A 2 Nanti Disesuaikan Dengan Apa Yang Dikirimkan Oleh Guru Lalu Kita Harus Daftar Terlebih Dahulu Kita Menggunakan Daftarnya Melalui Google Google Nanti Kita Pilih Akun Google Kita Tunggu Sebentar Lalu Kita Klik Izinkan Kita Tunggu Dulu Sebentar Lalu Kita Klik Berikutnya Klik Berikutnya Lagi Kita Klik Lewati Mari Kita Lihat Klik Nah Disini Ada Beberapa Fitur Ada Dari Kelas Perencanaan Discover Pesan Dan Notifikasi Tadi Ada Beberapa Pemberitahuan Dari Ibu Hasna Nanti Bakalan Ada Notifikasi Di Layar Handphone Nah Kita Lihat Dulu Ya Nah Disini Ibu Suatun Hasna Mengatakan Assalamualaikum Anak-anak Selamat datang Di kelompok Bersama Bu Suatun Hasna Kita Bisa Merespon Dengan Bisa Meng-like Postingan Ini Atau Meng-comment Seperti Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Ibu Kita Kirim Kita Keluar Lagi Dari Folder Masih Postingan Kosong Nah Lihat Ada Perencanaan Discovery Nah Di Discovery Ini Disajikan Ada Beberapa Video Pembelajaran Contoh Ada Dari The Wheels On The Bus Ini Banyak Sekali Kita coba Satu Kita tunggu Dulu Nah Seperti Ini Jadi Ada Tampilan Youtubenya Juga Kita Kembali Lalu Ada Games Kita Kita coba Games Lalu Kita Klik Play Games Nah Sudah Tampil Permainannya Kita Coba Sebentar Skip Skip Nah Seperti Itu Cara Mainnya Kita Keluar Ini Merupakan Permainan Yang Cocok Untuk Anak Karena Disini Permainannya Kita Mengurutkan Angka Dari Satu Sampai Dua Puluh Selebihnya Lalu Kita Keluar Kemudian Ada Aplikasi Lainnya Lalu Kita Ini Disini Disajikan Dengan Fitur Pesan Nah Disini Kita Bisa Mengirimkan Sebuah Pesan Nah Kita Pilih Ibu Hasnah Uswatun Hasnah Misalkan Assalamualaikum Ibu Nah Disini Kita Bisa Mengirimkan Pesan Kepada Ibu Uswatun Hasnah Kita Keluar Lagi Lalu Kita Lihat Di Kelas Saya Lagi Nah Kita Lihat Disini Sudah Ada Tugas Dari Ibu Hasnah Ibu Uswatun Hasnah Kita Tinggal Klik Lihat Tugas Nah Disini Klik Instruksi Untuk Lihat Apa Instruksi Dari Tugas Tersebut Ini Instruksinya Itu Ngewarnai Gambar Ini Ini Ada Portal Nah Kita Sisipkan Tugasnya Pilih Dari Galeri Gambar Izinkan Nah Kita Tinggal Sisipkan Tugasnya Gunakan Gunakan Tinggal Kita Tunggu Nah Sudah Kalau kita Mau Kasih Komentar Nah Tulis Disini Komentarnya Misalkan Baik Ibu Lalu Disini Postingan Terus Lihat Lagi Dikumpulkan Yang Mengumpulkan Tinggal Kita Kirim Kirim Terima Kasih Sudah Menonton Semoga Bermanfaat